Dan Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di Pademangan sudah ada rekan kami, Armalina yang berada di lokasi untuk menyampaikan informasinya di sana. Armalina bagaimana kondisi para pengungsi di tenda saat ini? Ya terima kasih Ryo, ya Pemirsa pasca ambasnya tanah yang ada di Kali Pademangan, Jakarta Utara yang menyebabkan 8 rumah warga ambruk, saat ini para warga mengungsi di poskop pengungsian yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan jika sebelumnya para warga mengeluhkan tendanya yang panas dan engap, bahkan sampai salah satu warga sempat terjatuh pingsan dikarenakan saking panasnya yang berada di tenda mereka, saat ini mereka merasa jauh lebih nyaman dengan tenda baru yang sudah diganti pasca kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke poskop pengungsian ini pada selasa lalu. Di mana tenda ini berukuran 16 x 5 meter dan juga memiliki ventilasi udara yang dapat menampung hingga 50 orang. Selain itu tenda ini juga ditambahkan 2 buah kipas angin serta alas tempat tidur yang berukuran kayu sehingga para pengungsi ini dapat merasa lebih nyaman ketika beristirahat. Dan juga Pemirsa tadi kami sempat berbincang dengan salah satu warga yang mengungsi di poskop ini. Mereka mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan memperbaiki rumah mereka yang ambruk sampai tuntas. Walaupun mereka tidak direlokasikan ke tempat yang lain yaitu untuk tempat tinggal mereka, namun mereka tidak takut jika suatu saat nanti tanah yang berada di Kalipademangan ini bisa ambruk kembali. Di mana warga ini juga percaya dengan kinerja para petugas Dinas DKI Jakarta dalam memperbaiki rumah mereka yang sempat ambruk kemarin. Dan sampai tadi juga Pemirsa masih terlihat para petugas Dinas DKI Jakarta yang melakukan kelanjutan untuk pemasangan turap di sepanjang kali Pademangan Jakarta Utara ini. Yaryo? Baik. Terima kasih Armalina informasinya. Nanti kami akan update lagi informasi terkini dari Anda.